selamat pagi anak-anak pada pagi hari ini kita akan belajar TIK bersama ibu Nini anak-anak terus semangat dan terus jaga kesehatannya ya sekarang ibu guru akan mengenalkan cara membuka program pain, baik itu di komputer, ataupun di laptop, ataupun di hp anak-anak sekarang, anak-anak perhatikan ibu guru ya ibu guru akan membuka program pain anak-anak, kita akan menggunakan mouse kita sekarang anak-anak lihat pada layar monitor terdapat pointer yang bergerak gerak, warnanya adalah warna putih bentuknya seperti panah sekarang kita arahkan pointer ke kiri bawah di sini di pojok kiri bawah kita akan mengarahkan ke start sudah kalau sudah kita akan klik kiri mouse dengan jari telunjuk kita kita klik satu kali saja klik maka akan tampil seperti ini sekarang kita akan mencari windows aksesoris yang depannya adalah huruf W anak-anak perhatikan di sini depannya adalah huruf A di sini berurut A, B, C dan seterusnya nanti anak-anak mencari yang depannya huruf W lalu di situ ada tulisan windows aksesoris sekarang ibu guru akan arahkan pointer di sini terdapat tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah ibu guru akan klik tanda panah ke bawah klik kiri mouse dan kita tahan seperti ini kita akan mencari windows aksesoris yang depannya huruf W setelah itu kita lepas klik kiri mouse kita di sini terdapat huruf W dan di sini terdapat tulisan windows aksesoris kita klik kiri mouse satu kali klik maka akan tampil seperti ini kita arahkan kembali pointer ke tanda panah yang berada di bawah ini klik setelah itu kita akan klik kiri mouse pada pan satu kali klik maka akan tampil lembar kerja pan atau yang disebut juga di sini untuk menggambar adalah canvas pan program pan itu adalah program untuk kita menggambar anak-anak sekarang ibu guru akan menjelaskan satu per satu apa saja yang ada di program pane di sini terdapat menu ada menu file menu home dan menu view apabila kita klik menu file maka tampilannya seperti ini kita klik sembarang tempat terlebih dahulu klik kiri mouse di sini klik maka akan seperti ini sekarang kita berada di menu home ini adalah menu home pada menu home terdapat group group apa saja ya di sini ada group clipboard group image group tools group shapes group colors lalu di dalam group ini ada ikon atau tool bar lihat di sini inilah yang sering kita gunakan di sini terdapat toolbar atau ikon fill with color lalu sekarang kita akan klik kiri mouse pada menu view juga sama di sini terdapat group ada group zoom group show or hide group display dan di dalam group ini ada icon icon nya juga atau toolbar sekarang kita letakkan pointer kita pada menu home kita klik kiri mouse menu home anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini ibu guru hanya mengenalkan bagian-bagian yang ada di pen ya jadi anak-anak tugasnya hari ini untuk anak-anak TKA dan TKB nanti membuka program pen yang ada di komputer atau laptop anak-anak tadi caranya bagaimana anak-anak kita ulang lagi yaitu klik start lalu anak-anak pilih windows accessories yang depannya huruf W lalu anak-anak pilih pen P-A-I-N-T pen yang depannya huruf P maka tampillah disini lembar kerja pen seperti ini setelah terbuka seperti ini nanti anak-anak foto ya minta mama papa untuk memfoto anak-anak sudah membuka program pen ibu guru bagaimana kalau saya tidak punya laptop atau komputer anak-anak bisa mengerjakan di hp anak-anak caranya adalah nanti anak-anak minta bantuan mama atau papa atau kakak anak-anak cari di playstore pen free drawing fun ya atau program pen yang lainnya yang anak-anak punya ya nanti anak-anak download disini ibu guru memakai pen free drawing fun maka tampilannya seperti ini ya setelah terbuka nanti tampilannya seperti ini nanti anak-anak minta mama papa untuk memfoto anak-anak telah membuka program pen yang ada di hp anak-anak ya disini terdapat ikon-ikon anak-anak nanti menggambar dengan menggunakan ikon-ikon yang ada disini ya disini ada pensil penghapus lalu ada gambar diskette untuk menyimpan lalu ada ando dan disini kita bisa mencari di tanda panah ini ada apa saja lagi ikon-ikonnya nanti anak-anak bisa menggambar disini seperti itu ya tugas hari ini anak-anak hanya membuka program paint ya belum menggambar menggambarnya kita minggu depan sekarang kita akan menutup program paint ibu guru akan ke program paint lihat anak-anak pada pointer ibu guru ibu guru akan mengarahkan ke pojok kanan atas apabila ibu guru arahkan ke pojok kanan atas terdapat tanda silang atau disini adalah close kita klik kirimu satu kali klik maka program paint akan tertutup secara otomatis anak-anak terus semangat jaga kesehatannya Tuhan memberkati kesehatannya